Allah... ... ... ... ... ... Selamat teman teman gua Selamat teman teman gua Ya, sholat Ga bisa, yuk lo ganggu gue Kok ganggu sih Wah, tadi nyolak nyolek Lu kan sholat sendirian Dateng gua mau jadi mamung Ya harus nyolek lu biar tau Gimana lu Wah, ini Ustadz Apa sih Carlos, komek? Sholat aneh bacal nih, ini gak gara kuya. Tolong kau Ustadz. Saya mau jadi makmum itu Ustadz. Saya colek kan. Tuh. Ini mau amensi. Makanya kalau mau sholat itu pelajari tata caranya, syarat rukunnya. Ini gara-gara begini aja jadi ribut. Eh ulang lagi, sholat lagi, sholat lagi. Imam makmum. Iya, iya. Yang benar. Iya, iya. Oke, rapatkan, shab, dan luluskan. Sendiri, iman mau rapetin. Oh iya benar ya. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Allah Akbar. Ya kenapa dua, ya kenas dari. Bismillahirrahmanirrahim. , Semoga gua. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Kenapa lagi sih? Ya Allah. Dan lah.. noi OFFICI yang mengurutan. saya mahum. Nih Ustadz, ini datang nih. Ya harus datang, ya kan? Yaіс yaah tutup kal. Tuh, terus mundur, nah ini, ini yang jadi masalah, kenapa dia di depan saya, di mana-mana, di belak, ya maksudnya di samping sih. Aduh, ini nih permasalahannya, jadi kalau sholat jamaah kenapa kita mesti atur barisan yang rapi, ini kita belajar, hidup disiplin, berada dalam barisan yang kokoh, karena apa firman Allah, Allah suka, Allah senang sama orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT dalam satu barisan, dalam satu sab yang rapi, dalam satu pasukan yang bagus. Nah, dengan begitu, itu akan melatih kita untuk bisa bagaimana kita bersama-sama hidup. Ini sholat kan sebetulnya, kalau kita cari simbolnya, adalah kita bagaimana bersama-sama, bagaimana mengatur barisan yang rapi. Nah, itulah kemudian kenapa kalau di sini, ya dikasih tanda, mundur, masuknya ke sebelah situ, bukan nempatin tempat orang. Perti, paham, paham gak, paham gak nih, oh ditanya diem aja, udah, kalau udah paham, sekarang ulang lagi. Sholat jamaah 27, 27, 26 sengah dong, apaan? Jamaah lu, ini walaupun, walaupun begini, walaupun begitu, tetap 27, yaudah, mulai lagi ya. Terusin deh, jangan berantem lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.